Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di learning startup channel kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi safety relay so sobat belajar sebelum kita mulai jangan lupa untuk like comment share and subscribe video ini agar bisa lebih lebih berkembang lagi Oke langsung aja kita mulai untuk topik yang akan kita bahas yang pertama ini adalah safety relay function yang kedua komponen of safety relay dan yang ketiga working principle of safety relay untuk objektifnya yang pertama sobat belajar memahami fungsi dari safety relay yang kedua tahu bagian-bagian dari safety relay dan yang ketiga memahami basic fundamental atau cara kerja dari safety relay kita mulai yang yang pertama safety relay safety relay ini lokasinya ada di starting motor body jadi dia disini letaknya di starting motor yang kedua untuk tipenya safety relay nya disini adalah semi konduktor yang ketiga untuk fungsi safety relay sendiri adalah untuk mencegah starting motor itu berputar pada saat engine engine itu running nah hal ini sebagai preventive atau untuk mencegah kerusakan karena miss operation jadi pada saat engine running safety relay ini berfungsi untuk mencegah starting motor itu berputar nah yang kedua ini adalah sebagai battery energy saving jadi dia sebagai penghemat daya baterai nah bagaimana caranya jadi safety relay ini akan memutus arus listrik atau power yang menuju ke starting motor segera setelah engine tersebut running nah ini untuk bagian-bagian dari safety relay jadi kalau kita lihat disini bentuk safety relay itu adalah seperti ini jadi di bagian atas disini ada dua terminal disini juga kita lihat ada dua terminal lalu disini ada beberapa konektor nah bagian dalam dari safety relay disini ada kontaktor lalu disini ada coil atau selenoid dan yang di bagian bawah disini ada safety circuit nah untuk terminal-terminalnya yang pertama disini terminal ada terminal C lalu disini ada konektor salah satunya ini terhubung dengan terminal E atau ground dan yang berikutnya ini terhubung ke terminal R dan yang berikutnya di bagian bawah ini terhubung dengan terminal B starting motor disini safety relay ini terbagi dari tiga input proses dan output untuk input itu dia yang pertama mendapat inputan dari starting suite terminal C yang kedua inputannya ini dari alternator terminal R dan yang ketiga ini terhubung dengan ground nah dari tiga input tadi ini akan diproses di safety relay nah outputnya dari safety relay ini ini ada dua yang pertama itu ke starting motor terminal B dan yang kedua ke starting motor terminal C jadi dua bagian di atas ini akan terhubung ke terminal B dan terminal C di starting motor di dalam safety relay itu terdiri dari rangkaian semikonduktor tadi kita di awal kita ketahui bahwa safety relay yang yang kita bahas ini adalah safety relay semikonduktor jadi di dalam ini ada rangkaian atau sirkuit inputannya tadi ada dari starting switch terminal C jadi S ini terhubung ke starting switch terminal C terus terminal R safety relay ini akan terhubung dengan terminal R di alternator dan terminal E di safety relay ini ini akan terhubung dengan ground untuk output ini ada terminal B dan terminal C terminal B ini terhubung dengan starting motor terminal B dan terminal C ini juga akan terhubung dengan starting motor terminal C untuk rangkaiannya di sini ada beberapa resistor jadi ada R1 R2 R3 ini sebagai pembagi tegangan lalu disini lalu disini juga ada dioda ya ada D1 letaknya di bagian bawah sini lalu ada D2 disini dan D3 dan ada juga disini dioda zener ya lalu disini ada dua buah transistor ya Ki1 Ki2 ya kita ketahui bahwa dioda transistor itu mempunyai tiga kaki yang pertama basis lebih lalu disini ada kolektor atau C dan emitter Oke lalu disini ada juga kapasitor ya C1 dan C2 yang pertama untuk dioda D1 ya D1 ini berfungsi untuk menjaga juga polaritas jadi jika ada kesalahan atau harus balik disini maka akan dicegah D1 jadi tidak ada arus dari sini yang menembus ke arah dalam sini dicegah oleh D1 lalu disini ada juga D2 D2 ini sebagai penyarah juga lalu disini ada D3 nah D3 ini berfungsi sebagai flywheel diet ya jadi dia dihubung yang paralel terhadap koil fungsi flywheel diet disini adalah untuk mencegah induksi diri ya induksi diri pada saat arus yang di S ini terputus jadi seperti kita ketahui jika koil dialiri arus searah maka koil ini akan menjadi magnet tapi pada saat koil tersebut tidak terhubung dengan arus atau terputus maka koil ini akan mengalirkan jangan yang lebih tinggi daripada sumbernya flywheel diet ini berfungsi tadi jika terjadi tegangan tinggi karena S ini terputus maka arus akan mengalir di seputaran sini nah ini fungsinya D3 sebagai flywheel diet lanjut yang berikutnya disini ada koil ya koil disini ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan antara B dan C jadi pada saat koil ini aktif maka B dan C akan terhubung nah inilah bagian-bagian untuk safety relay nah yang berikutnya disini ada dioda ya dioda zener tadi dioda zener ini ini dia bisa berfungsi mengalirkan arus ya dari arah sini ke sini ya ke arah kiri dan juga dia bisa reverse bias ya itu bias itu bisa mengalir dari arah sebaliknya jadi dari arah air menuju ke arah d2 ini dengan ada minimum voltage untuk menembus dioda zener oke kita lanjut cara kerja safety relay jadi pada saat starting switch off maka terminal S ini masih belum mendapatkan suplai arus begitu juga terminal R tadi yang berhubung dengan R alternator itu juga tidak mendapatkan arus Oke ini dia terhubung dengan ground nah sedangkan B dan C ini statusnya masih disconnect karena koil L ini dia belum bekerja nah untuk di terminal B disini ada standby power 24 volt disini jadi pada saat pada saat starting switch ini off sudah ada power 24 volt di terminal B nah kita lanjut pada saat starting switch itu diputar ke posisi start maka dari starting switch ini akan mengalir arus ke terminal S di safety relay nah arus ini akan menuju ke R1 lalu menuju ke koil L disini dari koil L ini harus akan menuju ke transistor Q2 dan ada juga menuju ke R2 namun karena Hai eh arusnya mengalir mengalir ke sini ke R2 setelah R2 ini kecil jadi belum mampu untuk menterikerti satu nah posisi atau kondisi selenoid di final B dan C ini masih terputus atau diskonek lalu Hai arus tadi yang melalui R1 itu akan menuju ke basis dari transistor Q2 akibatnya harus tadi itu akan men-trigger basis di Q2 sehingga menyebabkan arus dari kolektor ini terhubung ke emitter selanjutnya ini terhubung dengan ground Nah apa akibatnya Hai koil di L ini akan berubah atau akan timbul kemagnetan akan timbul kemagnetan jadi koil di hari ini dia akan ini akan mengakibatkan terminal B dan C ini terhubung sehingga power yang standby 24 volt di terminal terminal B ini akan terhubung ke terminal C di starting motor sehingga starting motor ini akan berputar memutar engine hingga engine tersebut running pada saat engine tersebut sudah running engine ini terhubung dengan alternator dia akan memutar alternator sehingga alternator itu sudah memproduksi atau mengeluarkan tegangan atau arus nah harus dari alternator ini akan terhubung ke terminal R disini akan masuk ke terminal R itu melewati R3 dan menembus dioda zener disini lalu masuk ke D2 dan ke ke basis di transistor Q1 arus yang masuk ke basis transistor Q1 itu kemudian men-trigger transistor tadi di Q1 selanjutnya akan menghubungkan arus dari kolektor ini menuju ke emitter akibatnya harus dari R1 yang tadinya itu akan digunakan untuk men-trigger Q2 karena disini terhubung maka di bypass harus tadi itu menuju ke ground nah saat kondisi ini Q1 itu on sedangkan Q2 itu menjadi off atau mati karena arus untuk men-trigger basis tadi di Q2 itu beralih ke Q1 mencari jalan pintas untuk ke ground nah karena Q2 tadi tidak mendapat arus di basisnya Q2 ini menjadi off Q2 menjadi off maka kemagnetan di L ini akan hilang karena oil disini tidak terhubung dengan ground ya tidak terhubung dengan ground kemagnetannya hilang lalu apa yang terjadi terminal B dan terminal C sekarang kondisinya terputus jadi kesimpulannya pada saat engine running maka engine tersebut memutar alternator dan alternator mengeluarkan arus maka koil ini akan mati akan hilang kemagnetannya dan terminal B dan C ini akan terputus sehingga starting motor tidak dapat berputar tidak di aliri arus lagi nah selama engine tersebut running dan selama itu pula ada ada arus dari air alternator menuju terminal air safety relay maka selama itu pula terminal B dan C ini kondisinya terputus jadi walaupun operator itu memutar starting switch ke posisi start lagi Hai terminal B dan C tetap terputus sehingga starting motor tetap tidak bisa diputar nah inilah sebagai fungsi safety tadi atau failure prevention dari miss operation fungsi yang kedua tadi pada saat starting motor itu berputar engine nya diputar oleh starting motor nah begitu engine tersebut running maka terminal R ini akan di aliri arus dan seketika itu juga terminal B dan C ini akan terputus nah fungsi ini ya tadi untuk menghemat baterai untuk menghemat daya baterai jadi dengan cara memutus arus listrik atau suplai arus yang ke starting motor sehingga starting motor tersebut berhenti-berhenti berputar ya berhenti-berputar Hai nah kita ketahui bahwa proses starting ini cukup besar memakan daya baterai sehingga dengan adanya safety ini safety relay ini safety relay akan segera memutus suplai arusnya ke starting motor yang lewat terminal BC tadi segera sesaat engine tersebut running nah kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai Hai struktur dan fungsi safety relay Hai terima kasih sobat belajar semua sampai jumpa di bahasa kami selanjutnya Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh